Pak Mirsa, untuk mengetahui kondisi terkini di Malaysia, kita segera tergabung dengan Dugas Republik Indonesia untuk Malaysia, yakni Bapak Herman Praitno. Selamat siang Pak Herman, waktu Malaysia, selamat sore, waktu Indonesia. Selamat siang, selamat sore. Pak Herman, bagaimana kondisi Malaysia hari ini setelah akhir pekan lalu begitu ribuan masa turun ke jalan? Demonstrasi kan sudah selesai, diberi waktu 34 jam, hampir 2 hari itu, selesai tadi malam pukul 12.00, dan pagi tadi upacara hari kemerdekaan, situasi di dalam kota Kuala Lumpur seperti semula, sangat kondusif, dan kehidupan berjalan normal, tidak ada sesuatu yang mengkhawatirkan. Apa reaksi pemerintah setelah aksi unjuk rasa kemarin, karena kami mendengar akan ada aksi unjuk rasa tandingan dari pihak Perdana Menteri? Kemarin kalau mereka tidak akan bubar tengah malam, maka Satgas akan bergerak untuk membubarkan. Namun ternyata demonstrasi tersebut yang kebanyakan didukung oleh oposisi dari etnis Cina DAP, membubarkan diri dengan tertib, sehingga tidak ada masalah gantian untuk mengusir dengan demonstrasi pula. Dan tadi malam, PM Najib sudah mengatakan juga bahwa saat ini Malaysia dalam keadaan yang kondusif, tidak perlu dikhawatirkan, dan apabila pihak oposisi akan menghakimi pemerintahnya sekarang, ya nanti diberi waktu sampai pemilihan umum yang akan datang tahun 2018. Dan PM Najib menyampaikan bahwa pemerintahnya dengan kabinet yang sekarang ini akan berusaha sekuat tenaga untuk mensejahterakan rakyat Malaysia dan mencapai tujuan nanti menjadi negara maju tahun 2020. Oke, terkait unjuk rasa yang dilakukan bahwa adanya tuntutan untuk Perdana Menteri Najib untuk mundur dari jabatannya, apakah ini hanya terjadi di Kuala Lumpur atau juga terjadi di daerah-daerah lain? Terjadi juga di daerah-daerah lain, karena ini kan antara partai pemerintah dengan partai oposisi juga. Jadi oposisi ini yang ingin agar hal-hal yang melanggar hukum itu segera diadili. Dan dari pemerintah menyampaikan bahwa semuanya akan diadili dan dikerjakan sesuai hukum yang berlaku, dan sementara ini sedang berjalan penyelidikan-penyelidikan untuk nanti disampaikan hasilnya. Jadi gaya-gaya masih menunggu beberapa bulan lagi, apakah tugas yang diberikan kepada penyelidik ini bisa diselesaikan atau tidak? Dan nanti kita timur saja. Pak, ada hal baru tentang uang sebesar 2,6 miliar ringgit Malaysia di rekening pribadi Perdana Menteri yang merupakan donasi dari Timur Tengah. Apakah ini juga menjadi salah satu tuntutan warga dalam protes atau aksi unjuk rasa kemarin? Itu yang mesti dijelaskan, tuntutan untuk dijelaskan bagaimana pelanggaran hukumnya bagaimana. Karena sampai dengan sekarang, keuangan partai itu bisa menerima sumbangan-sumbangan untuk kegiatan partai. Karena dulu pernah diajukan bahwa partai tidak boleh menerima sumbangan. Tetapi di parlemen masih belum disetujui secara bulat. Sehingga sampai sekarang itu belum diputuskan. Tetapi yang akan datang akan dibuat peraturan baru bahwa partai-partai tidak boleh menerima sumbangan yang tidak jelas. Apakah aksi unjuk rasa akan kembali dilakukan jika pemeriksaan terhadap Perdana Menteri tidak sesuai yang diharapkan oleh para pengunjuk rasa kemarin? Nah ini kita tunggu saja. Kan ada bersih 1, bersih 2, bersih 3, kemarin bersih 4. Biasanya kalau ada sesuatu yang besar dan itu dirasakan perlu penjelasan. Dan sepertinya masyarakat masih belum puas, maka pasti nanti akan ada bersih 5. Oleh karena itu kita menunggu dan oposisi akan menunggu penjelasan. Apakah ditunggu sampai pemilu tahun 2018 atau di antara itu masih ada lagi kegiatan demo bersih 5. Sampai sekarang belum ada informasi tentang hal tersebut. Baik, terima kasih Bapak Herman Prayitno telah bergabung bersama kami dalam INews Petang. Selamat bertugas Pak. Sama-sama, selamat sore. Selamat sore.